Oke, kita langsung coba Wiss, ada efek bakarnya langsung meninggal teman-teman semua One hit ya, kita gebuk Eh, enggak Nah, kita jauhin, langsung kebakar dan damagenya tinggi banget sih Yo, halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue, Oki ya Oke, jadi teman-teman, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang senjata dari Dejer atau mungkin pedang kali ya teman-teman semua Karena untuk pedang di level 40 tuh ada dua tipe Yang di mana, yang pertama ada swift long blade sama yang kedua itu ada di jaget destroyer teman-teman semua Mungkin ini cukup lama ya teman-teman, udah ketinggalan kayaknya gue nih Karena untuk senjata itu tuh udah di level, keluar udah di level 40 Dan sedangkan sekarang gue udah level 45 Telat banget kayaknya gue ngebahas ini, tapi enggak apa-apa lah ya Semoga ada dari kalian yang bisa dapet ilmu tambahan Atau mungkin progres tambahan atau mungkin sekedar tahu gitu Mungkin gimana sih caranya atau gimana sih efek sama buat craftingnya teman-teman semua Dan disini gue ambil yang ini, yang swift long blade Karena gue banyak lihat itu banyak yang ambil jaget destroyer Karena untuk jaget destroyer sendiri itu, dia kalau di keterangan itu jelas banget Dapat dengan mudah memudu zombie biasa dengan gigi tajam dan asamnya Dan untuk yang ini tambahannya itu ada di botol asam hijau untuk menambahkan efek koroshi teman-teman semua Nah untuk efek koroshi ini kayak mungkin kayak lebih keracunan kayak gitu mungkin Dan jadi disini gue pilih yang swift long blade Damagenya lebih tinggi dan ini kayak jarang banget orang pake Dan mungkin ini termasuk jenis yang gak terlalu bagus kayaknya Karena orang-orang tuh kayak kurang minat gitu ya teman-teman Karena mungkin entah itu dari tampilannya Atau mungkin efek setelah kita pasang si tabung gas ini teman-teman semua Jadi kita langsung aja bakal buat si long blade ini jadi efek yang berapi teman-teman semua Nah untuk item yang dibutuhkan kita butuh tabung gas untuk swift long blade ini Dan efek yang ditimbulkan itu adalah efek burning atau efek kebakar Kayak kita lempar molotov ke musuh teman-teman semua Dan sedangkan untuk jaget destroyer disini kita butuh namanya botol asam hijau Dan untuk efeknya seperti yang gue bilang tadi itu efek koroshi Koroshi Dan untuk dapetin itu semua kita butuh yang namanya duit Ya benar duit teman-teman semua Karena untuk item-item yang kita butuhin nanti itu kita membutuhkan RC teman-teman RC itu kayak tiket top up yang disini nih kayak gini nih Currency point yang kita bisa dapetin dari top up dan kita bisa pake di toko kayak gini Kayak bukan disini ya di mall kayak gini Nah kita bisa pake buat gacha atau buat buli outfit teman-teman semua Kita butuh yang kayak gitu Oke kita langsung bandingkan aja atau mungkin buktikan aja ya teman-teman Nah disini kita langsung klik aja yang efeknya gini Terus kita langsung klik dapatkan Kita buat di workbench Terus kita cari jalan Dan kebetulan gue udah depan workbench banget Nah kalau kalian lihat disini untuk tabung gas 840 kita butuh yang namanya pepan kayu lapis 6 Aloy tembaga 6 dan planerami 6 Ditambah kulit normal juga 6 teman-teman semua Oke kita bisa buat 6 enggak Kita disini buat 4 dulu Dan yang gue bilang harus bayar ini tuh ini ya teman-teman Inti elemen ini nih Inti elemen ini tuh kita cuma bisa beli di mall langsung Platinum Mall Dan untuk harganya satunya itu 40 dan sedangkan kita tuh membutuhkan 3 3 dikali 4 berarti 120 dan kurang lebih kalau kita rupiahkan itu harganya di sekitar 20 ribu Atau mungkin sekitar 17 ribuan teman-teman semua Langsung aja kita beli 3 karena kebetulan gue juga udah top up yang itu ya Nah disini udah 3 dan kita buat yang lainnya teman-teman Kita butuh papan kayu 6 Kita buat 6 dulu disini Terus juga kita butuh yang kulit ya Kalau kulit itu kita butuh banyak bahan monster teman-teman semua Kita cek dulu kurangnya apa ya Disini oh kurang banyak kayaknya Gue langsung beli aja kali ya teman-teman semua Ini kalau kayak gini tuh kayak surganya buat kalian nih Buat yang crafting-crafting jual kayak gini nih Kita dapetin material kita butuh 6 ini Karena mahal banget ya Kalau kita beli bahan asli kayak gini Beda dengan crafting Oke dan kita Atau kita crafting aja kali ya Kita crafting aja ya gila Bodo banget gue ngapain Kita butuh daging teman-teman semuanya Daging 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 bisa dibelikan Bisa kan? Bisa lah Kita beli maksimal aja Terus kita buat Ini daripada beli langsung Jadi mending kita beli yang itu ya Walaupun emang kesannya kayak lebih Ini gak sih lebih Kayak lebih Apa namanya? Lebih ribet sih Oke kita buat kulit normal dulu Disini kita butuh 90 ya 90 lemak Sama disini gue butuh 1 lagi Kita beli aja Kalau 1 mah Murah Eh Lah 2 2 Eh gue bolor ke mata gue Atau emang Kayak rebutan gitu Anjing harga pembelian tidak palit Common kan? Eh gue butuh priory apa common? Common kan? Eh priory kan? Woy 2 udah kan? Astaga Kayak gitu ya Kalau kita beli terus Harganya udah di 4 orang Ya susah Oke kita disini butuh Kita crafting dulu aja kali ya Biar keliatan Butuhnya apa gitu Agak lama aja Agak lama di crafting disini Gue gak prepare dulu Kalau tau gini gue prepare dulu Soalnya gue gak Udah Berapa hari tuh Macul Gak jelas Gue masih dapetin dari lemak ke lemak Kayak gitu Gue butuh 16 ya Ini ya Oke udah dapet 16 Terus ini gue butuh 23 23 23 Lah kok batas maksimum tercapai Nah ini Gak ini lagi nih Kurang 3 lagi kan Ah ya lah Banyak banget ya orang-orang juga males-males ini ya Apalagi para sultan-sultan mewah tuh Males banget buat getter Tapi tetep mau gak mau harus getter mereka Karena Ada batasan ini ya Batasan Batasan Ixp Batasan Ixp getter tuh Apa? Kok gak bisa sih? Ah elah Aduh anjing Kebeli banyak kan Oke lah gak apa-apa lah Kita buat Padahal kita cuma butuh 2 doang ya Aduh sayang-sayang gold Padahal susah banget cari gold nih Apalagi kalau kita bukan penjual senjata Oke kita langsung ambil formulanya Duduk Formulanya aja belum gue beli Bangke Konten tanpa kesiapan nih Tanpa persiapan yang jelas ya Oke langsung kita crafting aja Teman-teman semua Tunggu 4 detik Kalau udah 4 detik Kita langsung test Teman-teman Oke kita cek before and afternya Teman-teman semua Untuk before and after Kita ganti dulu kesini Terus kita coba foto disini Teman-teman Untuk senjatanya masih basic Basic senjata tajam Terus itu kita bakal langsung pasang Kita bakal pasang langsung Rakit Dan oh ternyata Rating itu juga bertambah ya Dan gila sih Keren-keren-keren Mantap kali teman-teman semua Wih ada api-apinya ya Kalau yang racun tuh Eh kalau yang hijau tuh kayak racun gitu Kalau ini ada api-apinya Kita coba untuk Gebukin aja kali Gue coba untuk gebukin Wih Wih ada suara api ya Ini kedengaran gak kalian Ada suara api nih Oke kita langsung Cek aja ke Mana ya Kita ke Yang outpost ini aja kali ya Atau kita coba cek ke Ini ya ke central plane Kita cari ke western outpost Kita pergi Kita bakal Test damage teman-teman semua Harusnya gue belum Sebelum pasang sama sesudah pasang nih Testnya ya Biar tau juga perbedaan damage Pasti ada sih Cuman biar tau Berapa sih bedanya damage Apakah ngaruh banget Ataukah itu cuman sekedar Fashion teman-teman semuanya Jadi ini kalau kalian tuh Mau ya silahkan gitu Top up Sekitar 20 ribu Kalau gak mau yaudah Gak apa-apa gitu kan Ya belum Paling bedanya tuh Keren sama gak kerennya aja sih Apalagi buat kalian-kalian Yang kalau lari gitu Otomatis ganti ke mele gitu Karena gak tau gak apa Di game-game kayak gini Itu kalau kita lari Pake senjata kan Logikanya ya Logikanya tuh Lebih lama kan kayak gini Tapi kalau kita ganti kayak gini Kayak Nuh berasa lebih cepat gitu teman-teman semua Oke kita langsung Coba Wiss Ada efek bakarnya Langsung meninggal Teman-teman semua One hit ya Kita gebuk Eh gak Nah kita jauhin Langsung kebakar Dan damage-nya tinggi banget sih Gue harus cari yang monster Lebih gede Biar tau gitu Nah ini nih Ini Lebih tebal gak sih Kita coba Eh gak kena Eh Wah anjing gila sih Keren Keren-keren Keren damage-nya tuh Lebih bertambah lagi Teman-teman semua Kita bisa copot gak sih Biar bisa bandingin Antara Oke Bisa Bisa dilepas ya Bisa dilepas teman-teman semua Bisa dilepas Kita bandingin deh Kita bandingin nge-hit zombie Untuk zombie-nya cuman ada Wah Oh ada dua Kita coba bandingin Oke 200 sama Oh tapi kok Efek bakarnya masih ada Teman-teman semua Tapi memang gak langsung mati nih Oke kita coba bandingin lagi ya Takutnya efek bakarnya masih ada nih Oh udah gak ada ya Dan damage-nya tadi segitu ya Damage-nya di 277 277 Lalu kita coba pasang lagi Damage-nya disini Itu karena Kelihatan banget kan Ketara banget Damage-nya tuh perbedaannya tuh Lebih tinggi Yang pake efek kayak gini teman-teman semua Apalagi buat kalian-kalian Yang suka pake melee Buat yang Pindahan dari lift after Terus kalian warrior rebel ya Atau warrior player Kalian bisa pake ini nih Ini gila keren banget sih Menurut gue ya Ini keren banget Efeknya tuh loh Ada efek-efek kayak gini Kayak skin ya Kalo-kalo di LA lu Mesti skin Mesti gacha berapa Duit Banyak itu Wih langsung mati Anjing critical 400 loh Masih sama Damagenya tuh 277 Cuman efek bakarnya itu Sekali bakar Itu tuh 157 Hampir lebih dari 50% Dan ini worth it menurut gue ya Jadi buat kalian yang suka Langsung aja crafting Dan untuk efek racun Juga kalian bisa coba test ya Teman-teman semua Oke teman-teman Jadi untuk videonya Cukup sampai sini aja dulu Terima kasih buat kalian yang udah nonton Sampai beres Jika kalian suka videonya Kalian bisa like Dan kalian juga bisa subscribe Channel gue Agar kalian gak ketinggalan Video gue yang selanjutnya Dan sorry banget Kalo rekaman gue banyak Suara motor Suara mobil Karena Gue rekaman Bener-bener di tengah rumah Gak ada rekaman Studio Kamar gitu Oke teman-teman Sampai jumpa di next video Bye